Pembayaran pada akhir tahun anggaran Bapak-Ibu sekalian, pada salah satu situs berita online pada tanggal 3 Januari 2014 diberitakan ada satu proyek revitalisasi gedung di daerah situ pondo yang dihentikan oleh pihak kepolisian Case ini terjadi karena PPK membuat berita acara serah terima 100% padahal pekerjaan fisik masih dilanjutkan PPK melakukan tindak gini bukan tanpa sebab Di salah satu sisi PPK dihadapkan pada satu keadaan ada perdizian tentang langkah-langkah akhir tahun anggaran Di mana dalam perdizian tersebut membatasi tentang kapan seorang PPK harus menyampaikan SPP Namun di sisi lain pekerjaan fisik belum selesai dilakukan Sehingga kemudian PPK tersebut mengambil tindakan atau mengambil jalan pintas Membuat berita acara serah terima 100% Namun pekerjaan fisik tetap dilaksanakan Untuk melihat case tersebut secara utuh Bapak-Ibu bisa melihat tayangan dalam slide berikut ini Untuk memudahkan pemahaman terhadap case tersebut Bapak-Ibu bisa melihat ilustrasi kasus bagaimana saya gambarkan dalam slide berikut Misalnya ada satu perikatan kontrak pekerjaan pembangunan gedung Antara Saker X dengan Pty senilai 1,5 miliar Di mana masa pelaksanaan pekerjaan ditetapkan Antara tanggal 11 Juli dan harus selesai pada tanggal 28 Desember Pembayaran yang telah dilakukan Satker X kepada Pty Adalah sampai pada termen kedua atau senilai wisik 80% Itu dilakukan pada tanggal 16 Desember Pada akhir tahun anggaran ada perdijen perbendaraan Tentang langkah-langkah akhir tahun anggaran Di mana ditetapkan bahwa SPMLS terakhir harus diajukan kepada KPPN Paling lambat tanggal 23 Desember Nah disinilah masalah timbul Yaitu seringkali bagaimana menyelesaikan pembayaran fisik yang diselesaikan oleh penyedia Antara tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 28 Desember Disinilah biasanya para PPK mengambil jalan pintas dengan membuat berita cerah serah terima Fiktif pada tanggal 23 Desember Padahal pembangunan atau fisik belum selesai dikerjakan 100% Nah ketika menghadapi case seperti ini Bagaimana seharusnya seorang PPK bertindak Agar kemudian tidak membuat berita cerah serah terima fiktif pekerjaan Ketika menghadapi case seperti ini seharusnya PPK menghitung real Berapa fisik pekerjaan yang sudah selesai dilakukan sebelum tanggal 23 Desember Sehingga disini PPK harus menetapkan cut off pekerjaan Dalam case ini misalnya saya ilustrasikan PPK menetapkan bahwa cut off pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 20 Desember Dan setelah dilakukan perhitungan dengan pengawas atau konsultan pengawas Ternyata penyedia tersebut sudah menyelesaikan fisik 85% Sehingga disini masih ada 15% fisik yang belum terselesaikan Namun karena batas SPMLS terakhir pada tanggal 23 Desember Maka PPK harus mengajukan SPM senilai 100% Nah bagaimana perlakuan terhadap sisa pekerjaan atau sisa fisik pekerjaan yang 15% tersebut Dalam slide ini saya berikan seluruh ilustrasi Bagaimana data pembayaran yang telah dilakukan terhadap PT.Y tersebut Bapak-Ibu peserta dikat dapat melihat bahwa Pembayaran yang sudah dilakukan adalah sampai pada termin yang kedua Yaitu pada sampai pada fisik 80% Sehingga total pembayaran yang sudah diterima Sampai dengan tanggal 16 Desember adalah Rp1.230.000.000 Terdiri dari uang muka Rp450.000.000 Kemudian termin pertama Rp390.000.000 Dan kemudian termin kedua atau fisik 80% adalah Rp390.000.000.000 Nah pada tanggal 20 Desember Sebagai penjelasan sebelumnya sudah dilakukan cut off Perhitungan fisik pekerjaan Dan pada tanggal 20 Desember Penyedia sudah menyelesaikan 85% Sehingga penyedia berat mendapatkan tambahan Pembayaran Rp48.750.000.000 Nah bagaimana perlakuan terhadap sisa fisik yang 15% Dan terhadap retensi yang 5% Sehingga disini kalau Bapak-Ibu bisa melihat di tayangan ini Masih ada atau belum dikerjakan oleh penyedia Yaitu untuk fisik 15% Dan nilai Rp146.250.000.000 Dan retensi Rp75.000.000.000 Ketika menghadapi case ini Maka pada tanggal 23 Desember PPK bisa mengajukan SPP Yang kemudian datang di proses oleh PP-SPM Sehingga PP-SPM akan mengajukan SPMLS kontraktual Sebesar Rp270.000.000.000 Jadi pada tanggal 23 Desember PPK atau PP-SPM bisa mengajukan SPMLS Senilai sisa pembayaran yang belum dibayarkan kepada penyedia tersebut Atau senilai Rp270.000.000.000 Terdiri dari Rp48.750.000.000 Untuk progres pembayaran sampai dengan fisik 85% Kemudian Rp146.250.000.000 Untuk sisa fisik pekerjaan yang belum dikerjakan sampai dengan 100% Tapi ingat Bapak Ibu yang Rp146.250.000.000.000 Ini penyedia belum menyelesaikan fisiknya Dan untuk pertensi pembayaran Saya penilai Rp75.000.000.000.000 Jadi pada tanggal 23 Desember PP-SPM bisa mengajukan utuh pembayaran total Rp270.000.000.000.000.000 Ketika mengajukan pembayaran atau mengajukan SPM ke KPPN Maka PP-SPM wajib melampirkan beberapa lampiran berikut Yang pertama yang perlu dilampirkan adalah Surat perjanjian pembayaran antara PPK dengan rekanan Format surat perjanjian sudah ada dalam perdijen perpendaraan Kemudian yang kedua yang harus dilampirkan adalah Asli jaminan atau garansi pembayaran Dari bank umum Jadi ini itu dipakai untuk menjamin Karena penyedia belum menyelesaikan Fisik Tetapi pembayaran sudah dilakukan Kemudian berikutnya Yang harus dilampirkan adalah Atau ketentuan yang harus dilakukan adalah Jaminan atau garansi bank tersebut Harus bersifat transferable Jadi artinya ketika nanti ada One prestasi yang dilakukan oleh penyedia Maka KPPN bisa langsung melakukan pencairan jaminan tersebut Kemudian surat pernyataan PPK mengenai keabsahan jaminan atau garansi bank Dan harus disertai dengan bermeterai Kemudian berikutnya Asli surat kuasa kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan Ini fungsinya nanti ketika ada pernyataan dan prestasi dari PPK Maka Kepala KPPN bisa mencairkan jaminan tersebut Dan kemudian lampiran berikutnya adalah Surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% dari penyedia Nah, berapakah jaminan pembayarannya harus dilampirkan dalam pengajuan SPP atau SPMLS tersebut Maka disini PP SPM harus melampirkan jaminan pembayaran Senilai Rp221.250.000 Ini berasal dari visi pekerjaan Sisa 15% yang belum dikerjakan oleh penyedia Atau senilai Rp146.250.000 Ditambah dengan retensi 5% Atau senilai Rp75.000.000 Sehingga kalau di jumlah akan mendapatkan satu nilai Rp221.250.000 Demikian Bapak Ibu pembahasan kes kita pada hari ini Tentang pembayaran pada akhir tahun anggaran Mudah-mudahan kes ini bisa menginspirasi kita semuanya Sehingga kemudian kita bisa mengambil satu tindakan yang tepat Untuk melakukan pembayaran pada akhir tahun anggaran Sampai berjumpa lagi dengan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh